Kali ini tanggal 27 Agustus 2013, tadi lihat di TV, Liputan 6 memberitakan bahwa Jokowi dilaporkan polisi. Lalu saya lihat ke website beritatempo.co tertulis warga fluid laporkan Jokowi ke polisi. Di sini tertulis warga waduk fluid Jakarta Utara melaporkan pemerintah Provinsi DKI ke kepolisian daerah Metro Jaya. Dengan alasan, katanya Jokowi membohongi warga, satu karena berjanji akan menggusur setelah rusun jadi, dan kedua, karena menggunakan kekerasan dalam penggusuran. Ini perwakilan menuduk waduk fluid namanya Simon Tambunan. Ya, satu hal yang mereka mungkin lupa ya, kan waktu lagi digusur juga dengan polisi. Saya rasa kalau ada polisi di sana, terus ada kekerasan seharusnya sudah dilaporkan saat itu juga ya. Kenapa mesti nunggu-nunggu ada yang pakai pengacara segala ya. Nah, agak aneh juga sih, padahal kan di situ ada polisi. Seperti terlihat di dalam video-video di Youtube, termasuk video saya. Banyak sekali polisi waktu lagi ada penggusuran. Terus, satu lagi, sebetulnya harusnya mereka nggak disebut warga ya. Kalau secara hukum kan mereka bukan warga. Kalau warga itu kan mereka legal ya, kesannya. Seharusnya ini media cobalah diganti mungkin. Bukan juga warga, bukan juga penduduk. Mungkin bisa dibilang penghuni lah. Tidak bisa bilang warga atau penduduk. Karena mereka jelas-jelas secara hukum. Saya yakin mereka adalah ilegal. Dan memang itu sudah dibuktikan sama pemerintah. Ya, mari kita lihat saja lah apa yang akan terjadi. Selanjutnya. Dengan laporan warga ini yang dibantu oleh pengacara yang namanya Simon Tambunan. Nggak tahu dari mana ini. Ya, kita lihat saja perkembangan selanjutnya. Siapa yang benar, siapa yang salah. Seperti kata wakil gubernur Ahok di berita lainnya. Ini negara hukum. Ya bagus, mari kita buktikan atas nama hukum. Tidak pakai acara kekerasan. Maju terus Indonesia. Maju terus Jokowi, Basuki, Jakarta. Terima kasih.